Intro Yoho apa kabar nakama semuanya, semoga nakama baik-baik saja Pada chapter sebelumnya kita mendapatkan adegan menarik dari pertarungan antara Kaido dengan Luvi Luvi benar-benar bertarung menggunakan imajinasinya Dan sejujurnya pertarungan yang Luvi hadapi tersebut cukup mirip dengan bagaimana ketika kita menonton serial kartun Amerika Dimana ketika Luvi terbakar, Luvi menjadi gosong Atau cara orang-orang terkejut dengan mata yang keluar dari wajah mereka dan lain sebagainya Sehingga pada kesempatan kali ini, hal yang akan kita bahas adalah review One Piece chapter 1046 Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai Pada cover chapter 1046 ini digambarkan ada dua orang yang masuk ke dalam kota coklat Kemudian kita masuk ke dalam isi cerita Awal panel masih menggambarkan lanjutan dari Kaido dengan Manki di Luvi Di sini Luvi berkata Apa yang baru saja kulakukan? Aku harus menamainya apa? Gomu Gomu Hmm Lalu dari sisi Kaido, ia berkata Satu pertanyaan Siapa sebenarnya kamu? Di sini Luvi hanya terdiam mendengar pertanyaan Kaido Selanjutnya digambarkan Zunisa yang masih berada di laut Zunisa berpikir Ah, ritme ini Hirama ini Benar-benar membawa aku kembali Joy Boy Oh, Joy Boy Seolah-olah kau di sana Aku dipenuhi dengan kegembiraan Mau tak mau aku merasa bahwa ini semua adalah takdir Mau tak mau Aku memiliki keyakinan dalam dirinya Selanjutnya panel berpindah lagi ke sisi Luvi Di sini Luvi menjawab pertanyaan Kaido dengan berkata Siapa aku? Aku mangkidi Luvi Orang yang akan melampauimu Dan menjadi raja bajak laut Lalu Kaido berkata Aku senang kamu masih sombong seperti biasa topi jerami Ketika pikiran dan tubuh kau mengejar kemampuanmu Itulah arti kebangkitan Sungguh kekuatan yang konyol Aku telah kehilangan banyak hal Apa yang telah aku bangun sampai saat ini Anak lelakiku Kastilku Banyak dari mereka yang hancur Hal yang sama terjadi padamu, bukan? Kemudian Luvi menjawab Ada hal-hal yang harus kuambil kembali Meskipun aku harus menanggung biaya ini Luvi pun menyerang Kaido dengan pukulan beruntun Pukulan Luvi ini bukan pukulan biasa Pukulannya membuat tubuh Kaido menjadi seperti karet yang elastis Setelah memberikan pukulan beruntun seperti itu Luvi terhenti sejenak karena batuk-batuk Lalu Kaido pun berkata Di bawah sana, api telah mengelilingi semua lantai bersama dengan kastil Pasukanmu yang berjumlah ribuan pasti semuanya terperangkap Mereka semua akan terbakar sampai mati Luvi pun menjawab Aku percayakan orang-orang itu untuk mengurusi hal-hal di bawah sana Satu-satunya tugasku adalah menghajarmu Luvi mengatakan ini sambil berlari dengan gaya kartun Amerika Dimana kakinya terlihat berputar saking kencangnya Lalu Kaido menggunakan teknik demolition gas Ya, ini adalah sebuah teknik dimana Kaido seperti mengebaskan angin menggunakan kanabonya Namun Luvi berhasil menghindarinya dengan meninggikan kakinya Sehingga serangan tersebut lewat begitu saja melalui lubang antara kaki milik Luvi Selanjutnya panel berpindah ke lantai pertunjukan Terlihat kastil milik Kaido benar-benar terbakar sepenuhnya Teriakan ada dimana-mana Di sini Nami dan Chopper bertemu Chopper berkata Apa kau baik-baik saja Nami Apa yang harus kita lakukan Kita tidak bisa memadamkan api ini Zoro, Sanji, Frankie, Usopp, Robin, Brooke, dan Jinbei Semuanya tidak ada di sini Apakah mereka semua ada dalam api itu Lalu Nami menjawabnya Benarkah? Tapi bahkan jika kita ingin mencari Situasinya tidak memungkinkan Kau mungkin juga mengatakan Onigashima sendiri sedang terbakar Kita semua dalam bahaya Tidak ada tempat yang aman Kecuali kita mendarat Di sini Chopper sempat menyuruh Zeus Untuk menghujani tempat ini Namun menurut Zeus Dengan api sebesar ini Ia tidak bisa melakukan apa-apa Lalu panel berpindah ke bawah tanah Ada seorang pria yang berteriak Bahwa ini adalah akhir hidupnya Karena api sudah mengelilingi dirinya Kemudian panel berpindah ke lantai 1 Diperlihatkan Beppo yang sudah dalam mode tak berdaya Karena tidak kuat akan panas api di sekitarnya Selanjutnya panel menunjukkan Ruang bawah tanah lagi Di sini digambarkan Brooke dan Robin yang juga Sedang terjebak akan api kebakaran Namun bedanya Mereka kini dikepung juga oleh Antek-antek bajak laut Kaido Kemudian pada otak menara kiri Onigashima Diperlihatkan Sanji dan para wanita Yang sedang berada di ujung kastil Sepertinya mereka berniat Untuk turun dari kastil Dan menyentuh tanah Onigashima Namun tanah tersebut kini sudah tiada Sehingga Sanji pun menganggap Bahwa hal ini tidak akan berhasil Panel selanjutnya menunjukkan Keadaan di ruang bawah tanah lagi Di sini terdapat Inbi dan Apu Mereka berdua juga sedang berjuang Melarikan diri dari jeratan api Di sini Apu menyuruh Inbi Menggunakan tangannya Untuk menyinggirkan tembok Yang sedang terbakar oleh api Apu juga mengatakan Bahwa lengan adalah harga yang murah Untuk bertahan hidup Lalu di sisi ruang bawah tanah yang lain Ada Usopp dan Hamlet Seperti dengan kebanyakan orang Usopp dan Hamlet juga sedang kerepotan Karena api yang ada di hadapan mereka Usopp bahkan berteriak pada Hamlet Aku membuat janji dengan Izolo Aku akan menyelamatkan Kin dan Kiku Dan aku juga ingin menyelamatkan diriku sendiri Lalu di otak sebelah kanan Menara Onigashima Diperlihatkan Franky yang sedang Menggendong Zoro Franky berkata Kastil dan api ini perlu untuk bersantai Kemana aku harus pergi Aku harus membiarkan Chopper Mengobatinya dengan cepat Nyawa Zoro dalam bahaya Selagi Franky berlari Ada seorang pasukan Smile Kaido yang berkata Bantu kami kakak besar Kami semua akan mati sebelum itu Lalu Franky pun menjawab Siapa yang bilang marusan Aku akan membakarmu Ini adalah komedi yang cukup bagus Lalu panel berpindah lagi Ke lantai 4 Kastil Onigashima Kita diperlihatkan Raizo dan Jinbei Disini terjadi banyak sekali percakapan Kami akan berangkumnya Raizo belajar dari kesalahan Karena tidak berhasil melindungi Nona Toki yang sedang terbakar di kastilnya Dan ketika Raizo hidup bersama warga Sukuming Raizo sempat melihat Zunisa yang menyemprotkan air pada tubuhnya sendiri Dan di saat itulah Raizo berinisiatif untuk mengambil air tersebut menggunakan gulungannya Lalu pada masa sekarang Raizo mengeluarkan gulungan tersebut Dan berencana untuk menggunakan air yang ada dari gulungan itu Untuk memadamkan api yang sedang terjadi Ditambah tugas Jinbei disini adalah membantu rencana Raizo Jinbei mengambil bagian air yang ada Dan kemudian berusaha untuk melemparkannya pada api yang ada di kastil Onigashima Lalu panel berpindah ke tempat Yamato dan Omonosuke Yamato minta Onosuke untuk cepat Lalu Omonosuke pun berkata Apa? Kenapa Kaido masih hidup? Yamato pun melanjutkan perkataannya lagi Itu sudah pada batasnya Awan api ini tidak akan bertahan Kau harus berhasil Awan api yang dapat mendorong Onigashima Dari awal itulah satu-satunya cara Onigashima akan jatuh Di momen yang sama ketika Yamato mengatakan Onigashima akan jatuh Eiichiro udah menggambarkan Luffy dan Kaido Disini Luffy terlihat menggenggam petir dari awan Dan Kaido yang melihatnya pun masang wajah tersenyum Chapter 1046 selesai sampai disini Dan minggu depan libur Hoho ini adalah chapter yang sebetulnya agak biasa aja Meski tidak seseru chapter kemarin Namun intensitas dari konflik ini Kini sudah benar-benar tertuju pada Kaido saja Protagonis yang tersisa bukan lagi mengurusi anak buah Kaido Melainkan mengurusi api yang kini sedang berkobar Dan masalah api itu sendiri sedang coba diatasi oleh Jinbei dan Raizo Sehingga konflik terakhir yang tersisa adalah Kaido dan Onigashima yang tidak boleh jatuh ke tanah Wonokuni Disini ada yang menarik Momonosuke sempat menganggap bahwa Kaido telah kalah Yang karena itu ia terkejut ketika mendengar bahwa Kaido masih hidup Dan dari chapter ke chapter Meskipun Luffy mendapatkan power up berupa Jirvif Luffy ternyata masih belum bisa melukai Kaido secara fatal Justru satu-satunya orang yang berhasil membuat Kaido benar-benar berdarah Dalam pertempuran sekarang masih lah Roro no Azoro Kaido belum ditunjukkan menerima luka serius Selama Luffy menggunakan mode Jirvif ini Kami masih belum menemukan bagaimana Kaido akan kalah Mungkin ada legenda atau cerita dari dunia nyata yang bisa kita gunakan Untuk membuat teori kekalahan Kaido ini Yang mungkin akan kami bahas di lain waktu Selanjutnya untuk Onigashima Ada tiga skenario yang mungkin terjadi Skenario yang pertama adalah Onigashima benar-benar jatuh ke pemukiman Wonokuni Itu adalah skenario terburuk Skenario kedua Momonosuke tidak bisa membuat awan kinton Akhirnya Onigashima tetap jatuh ke tanah Wonokuni Lalu skenario yang ketiga Ini adalah skenario dimana seluruh cerita Kembali lagi berpusat pada monkey di Luffy Dimana semua orang sudah merasa putus asa Dan disitulah Luffy berhasil melakukan sesuatu yang bisa menolong semua orang Yakni karena kini Luffy sudah memasuki Tahap awakening yang membuatnya bisa membuat area sekitar menjadi karet Merupakan hal yang mungkin bagi Luffy untuk mengubah Onigashima menjadi elastis seperti karet Sehingga meskipun nanti Onigashima jatuh ke tanah Wonokuni Hal itu tidak akan membuat kerusakan pada tanah Wonokuni Karena Onigashima sudah dibuat menjadi karet Atau justru seperti pada chapter 1045 Luffy bisa membuat tubuh Kaido menjadi balon Dan akhirnya membuat tubuh Kaido melayang Sehingga bisa saja Luffy membuat tanah Onigashima ini melayang juga Ya ada dua opsi Mengubah tanah Onigashima menjadi karet Dan membuatnya aman untuk didaratkan di tanah Wonokuni Atau membuat tanah Onigashima menjadi melayang dengan teknik balon Untuk kekuatan Luffy yang bisa menggenggam petir Kami sudah membuat video khusus Video tersebut akan hadir besok sore Ya sehingga itu saja video untuk review chapter yang biasa saja ini Jadi bagaimana menurut nakama semuanya? Kami disukur sope dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.